Oke Kita mulai aja ya Oke Udah udah Lagi mau join Oke Sekali dulu sini Nanti saya mau contohin demo Salah satu mahasiswa Om Dudung lagi depan laptop nggak Om Dudung? Lagi depan laptop ya? Masih ke mute Iya, iya Nanti boleh buka LMS ya Sidescreen ya Waduh Waduh kelihatan IP-nya 4 nih Sebagai kakak kelas yang baik Mencontohkan kita semua Calon lulusan pertama Gitu kan Nanti pas disu dah Saya panggil pertama dah Gimana? Menjadi contoh Menjadi contoh Masya cum laude itu pak Kenapa? Masya cum laude itu pak Oh sorry saya salah Sorry ya bentar ya Bentar ya bentar Oke Salah Ini dia penulisan Biasa Gara-gara Bikin ternoda Kurang kopi Kurang kopi Tenang 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 Baru nyeduh Baru nyeduh Udah beres Makasih pak Oke Oke Boleh dibuka Silahkan pak Iwan Bisa saya buka ya Assalamualaikum Alhamdulillah 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 Semuanya Teman-teman Silahkan Ilmu komputer Pak Iwan Pak Iwan ke mute Kemute Sorry Halo pak Iwan Pak Iwan ke mute Halo Udah ya tadi Di mute ya Enggak Baru-baru sekarang Silahkan Oke Assalamualaikum Selamat sore Semuanya Semuanya Nah Pada kali ini ya Sorek Hari ini Kita akan membahas Ataupun Kita berkumpul Di sini Pia Zoom Akan membahas Terkait dengan Kelaknya sebaru kita Dengan Pemateri tentunya Pak Prodigita yang tercinta Bukal Riyad Mahara S.I.M.T ya Dan Bapak Syahid Abduwah S.I.M.Kob Nah di sini Saya akan mempersikat waktu Agar bisa Diberikan Ke Pariyat Untuk menjelaskan Terkait dengan Simulasi LMS Mungkin ya pak Pengelangan Akademik aja sih Pengelangan Memperdalam Proses perkulian kita Sama LMS Nah benar Dan dilanjutkan oleh Pak Syahid Terkait dengan LMS Baik Terima kasih Atas Perhatian teman-teman Saya akan berikan Kempatannya ke Pak Riyad Baik Ya thank you Pak Yuan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Semuanya Teman-teman Jalan serjana Sama komputer Unsia Nah sorry Kita Nongkrong bareng Jadi kalau di informatika itu Kalau acara ngumpul-ngumpul Seperti ini Kita istilahnya Ngobras ya Bukan Ngejahit ini Tapi ngobrol bareng Santai Nah ini jadi Ajang Silaturahmi kita Ini yang ketiga kali diadakan Bener ya Mungkin udah beberapa kali gitu Saya agak terlupa juga Karena saya orang yang sangat-sangat terlupa Nah ini Salah satu event kita buat ngumpul Di virtual online seperti ini Secara ngobrol santai Baik itu nanti buat akademi Perkuliahan ya Setelah macam nanti kita bahas ke sini Nah ini acaranya Nggak terlalu Formal juga Jadi kita masih acara Santai-santai ngobrol aja Kita diskusi bareng Dengan teman-teman semua Mengenai proses perkuliahan Yang harusnya seperti apa Terus ada Keluhan atau hambatan Masih ada gangguan Itu nanti Di link absensi tersebut Itu ada satu isian Ada satu tilt Yang teman-teman bisa isi Jadi kalau misalkan Ada yang masih gagal login Terus Belum dapat aksesnya Ada kesulitan dalam mengakses Atau segala pun Yang berhubungan dengan Akademik atau proses perkuliahan Nah silahkan dituliskan di situ Nah oke Jadi ini langsung saya mulai Ke topik utama kita Jadi topik utama kita Di sini kita mau Sharing and sharing Tentang proses perkuliahan Itu buat teman-teman itu Sebenarnya seperti apa sih Karena masih banyak pertanyaan Dan masih banyak kebingungan Di teman-teman ini Terutama untuk Teman-teman baru kita Di angkatan 2021-2022 Gantil ini Teman-teman Spesor 1 Nah waktu Acara pensam aku Memang sebenarnya Sudah disampaikan Tapi karena waktunya terlalu singkat Akhirnya Kami dari Prodi Dan teman-teman Hima Itu berinisiatif Lanjut tuh Kita extend Dengan menggunakan Zoom pribadi Dan memang Enggak semuanya Join ya Jadi sekitar 50-an aja Yang join Jadi enggak merata semuanya Dan harusnya sih hari ini Harapannya Bisa join Bisa join banyak Dan kita bisa Untuk share lagi Di situ Jadi biar teman-teman semua Paham proses bisnis Perkuliahan di Unsia ini Seperti apa Nah sebelum masuk Situ Nah ini adalah Share yang sering banget Saya tampilkan Pada saat kita Ngobrol masalah Kegiatan akademik itu Memang seharusnya Seperti apa Bentar saya share Oke nah ini Adalah slide andalan saya Karena dari slide ini Sebenarnya sangat-sangat Mewakilkan untuk menjelaskan Hak akademik Kewajiban akademik Atau apapun ya Jadi kewajiban dan hak akademik Kewajiban dan hak administrasi Sama ada Himpunan mahasiswa Dan nanti mungkin Segera diadakan event Untuk himpunan mahasiswa ini Cara ngobrol-ngobrol Barang santai Seperti ini Ngebahas broker Dan ajak join Teman-teman yang ada di sini Teman-teman baru kita Yang sudah menjadi keluar dari kita Oke Saya langsung masuk ke yang pertama Jadi biar Langsung singkat Tepat Padat Efisien waktu juga ya Nah untuk kewajiban akademik Yang pertama Wajiban akademik yang pertama Ini bagi teman-teman semuanya Dalam standar dikti Jadi ada permainnya juga Ada SK diktinya juga Dan memang standar SNPT juga Standar nasional perguruan tinggi Standar pelaksanaannya juga Jadi kita semua proses perkulian Mengikuti standar Tidak ada proses yang di luar standar Dari aturan-aturan yang berlaku di Indonesia Untuk perguruan tinggi Ataupun Instansi pendidikan tinggi Nah untuk kewajiban akademik sendiri Minimal dalam satu semester itu Terdiri dari 16 kali pertemuan Dimana disitu 14 kali pertemuannya adalah Perkuliahan Atau penyampaian materi Dengan dua kali ujian Nah ujian ini adalah ujian tengah semester Dan ujian akhir semester UTS dan UAS Jadi untuk rata-rata semester reguler Semester reguler itu minimal adalah 16 kali pertemuan Beda dengan semester antara Nah nanti semester antara ada event lagi untuk membahas itu Nah 14 kali perkuliahan atau materi Terus dua kali ujian UTS dan UAS Dengan presensi kehadiran minimal Sekarang adalah 81,25% Jadi dari 16 kali pertemuan ini Teman-teman diberikan jatah untuk bolos Bonus untuk bolos atau tidak mengikuti perkuliahan Itu sebanyak tiga kali aja Hanya sebanyak tiga kali Lebih dari tiga kali Yang artinya nanti presensi kehadirannya di bawah 81,25% Itu nanti by system terlock Tidak bisa ikut ujian Nah jadi sekarang modelnya seperti itu Jadi per tahap kita mulai memperlakukan Kewajiban dan hak yang memang benar-benar Sudah baku Ada toleransinya tapi kita tidak bisa memberikan toleransi yang terlalu besar lagi Beda dengan yang seperti kemarin-kemarin Seperti yang semester lalu itu Hanya dari Prodi yang memberikan batasan presensi kehadiran Tapi dari universitas tidak ada batasan presensi kehadirannya Nah mulai sekarang dari universitas sendiri Sudah memberikan aturan Atau membuat aturan bakunya Untuk presensi kehadiran minimal dalam perkuliahan Selama 16 kali itu adalah 81,25% Sebanyak 13 kali wajib hadir Nah untuk kehadiran itu Apa aja sih yang dihitung gitu ya Kita mulai dari SKS dulu aja sebelum kita masuk ke kehadiran Nah proses kegiatan teman-teman semua di dalam akademik Atau proses perkuliahan Itu nanti dilakukan atau kita sampaikan Kita selenggarakan, laksanakan melalui dua model Yang pertama ada model asinkron Terus yang kedua ada model sincron Nah model sincronnya ini juga ada dua lagi Ya sincron full atau sincron pure murni Dan sincron yang tidak murni gitu Jadi pada model sincron secara langsung dan tidak langsung Sinkron ini video conference atau live session ya Nah untuk kegiatan akademik ini kita sudah dihitung Atau kita ekivalensikan dengan yang namanya SKS Atau sistem kredit semester Jadi setiap aktivitas kita itu Kita konversikan ke dalam sistem kredit semester Atau SKS yang teman-teman ambil Makanya kalau misalkan teman-teman lihat Oh antara mata kuliah yang satu Dengan mata kuliah yang lainnya Itu kenapa SKSnya beda Karena bobotnya juga berbeda Yang pertama dari bobot kedalaman materi Dan keluasan materinya Yang kedua adalah dari bobot aktivitas Yang dilakukan selama perkuliahan Makanya setiap mata kuliah itu SKSnya tidak ada yang sama Nah itu masalah itu Bisa kita terlalu pikirkan Nah pokoknya yang simple lagi ini aja Yang materi atau mata kuliahnya Tidak terlalu banyak pembahasan ya Tidak terlalu luas pembahasannya Tidak terlalu dalam pembahasannya Itu biasanya bobot SKSnya dikit-dikit Minimal dua SKS Atau bahkan ada yang satu SKS Seperti itu Nah yang mulai moderate Itu rata-rata tiga SKS Sampai dengan paling banyak untuk S1 adalah 6 SKS Itu nanti ada di tugas akhir atau skripsi Contohnya nanti ada mata kuliah kerja praktek Atau magang itu Kurang lebih sekitar 4 SKS Karena memang aktivitasnya banyak Nah model asinkron yang wajib dikerjakan Itu adalah view dan download modul Quiz Untuk setiap minggu itu pasti wajib Tugas itu hanya ada di minggu-minggu tertentu Bukan di setiap minggu ya Tapi pada saat tugas itu muncul Artinya harus wajib dikerjakan Tugas kita itu cuma dua kali Tugas selama satu semester itu Selama satu semester cuma ada dua Tugas satu dan tugas dua Yang orientasinya biasanya Atau sekaligus kita sampaikan Tugas satu itu untuk sekaligus UTS Tugas dua itu untuk sekaligus UAS Tapi beda-beda dosen Beda-beda kelas Beda lagi nanti model Oh udah Udah di-takeover lagi ya Jadi kita coba lanjutkan Sorry-sorry Disconnect internetnya Boleh Boleh dilanjutkan Ada telepon masuk ke infon saya Sorry-sorry-sorry Siap-siap Tadi sampai dengan Model asinkron ya Bentar saya setelah lagi Oke nah Pokoknya tadi model asinkron itu Teman-teman yang penting Nanti ada demo LMS-nya sedikit Jadi kalau teman-teman ada yang mau share silahkan Tapi kalau nggak ada Nanti saya sudah pinjam salah satu akun Teman kita Nanti akan saya coba untuk Modelkan ya Atau demokan Jadi model asinkron ya Yang cukup diingat sama teman-teman Dan ini jadi kewajiban teman-teman Dan sekaligus parameter Untuk mendapatkan presensi kehadiran Ada tiga Ada view dan download modul Kerjakan quiz yang setiap minggu itu Pasti akan ada Tugas yang setiap minggu itu Nggak pasti ada Jadi tugas itu Hanya dua kali dalam satu semester Tapi begitu dia muncul di sesi Atau pertemuan di minggu tersebut Ya teman-teman wajib untuk kerjakan Terus yang terakhir Adalah aktif diskusi atau forum Nah ini yang banyak yang salah nih Tapi nanti yang akan saya sampaikan Yang C ini banyak yang agak miss Penyampaian informasi Atau pada saat pelatihan LMS kemarin Nah untuk model sinkron Atau video conference Atau live session ini Ini kita tidak masukkan Kedalam parameter Untuk mendapatkan presensi kehadiran Bagi teman-teman ya Ini saya langsung kesini aja Nah video conference ini Atau live session Itu sudah kita tidak Jadikan kewajiban untuk mahasiswa Oke Jadi kalau ada yang menyampaikan PICON wajib Atau live session itu wajib Itu tidak wajib Jadi saya sampaikan sekali lagi PICON itu tidak wajib Jadi kita sudah memberikan Fleksibilitas yang sangat-sangat Fleksibel untuk teman-teman semuanya Kalau untuk masalah asinkron Itu teman-teman kan bisa akses Kapan saja dan dimana saja Yang penting masih dalam waktu Minggu berjalannya Untuk setiap sesi Dimana untuk Minggu berjalannya Ini adalah setiap hari Rabu Dimulai dari setiap hari Rabu Jam 8 pagi Dan selesainya itu adalah Pada Minggu jam 23.59 Pokoknya setiap Minggu perkuliahan Mulainya dari Rabu jam 8 pagi Selesai itu Minggu jam 23.59 Itu saja yang harus diingat Apapun jadwal yang ada di sistem akademik Itu hanya untuk penjatualan Dan pelaporan ke Dikti Hanya untuk itu Jadi untuk pelaporan ke Dikti Itu di siakat Jadi jangan terpaku untuk jadwal kuliah Yang ada di siakat Siakat itu sistem akademiknya Sistem informasi akademik Itu kita panggilnya biasanya siakat Atau sia Banyak yang seperti itu Bukan sia dalam bahasa Sunda ya Om Dudung ya Jadi siakat gitu ya Siakat atau SIA Sistem informasi akademik Saya bukan orang Sunda murdi sih Tapi dikit-dikit Ngertinya itu doang Siamane lah Segala macem gitu Kalau dia nyakin ngomong yang lain Sudah nggak ngerti Angkat tangan Pokoknya apapun jadwal yang ada di sistem Informasi akademik atau siakat Mungkin ada Kok saya di siakat jadwalnya Rabu Jam sekian-sekian Sekian kok ada Vicon atau live sessionnya Beda nih Misalkan tadi jadwal di siakatnya Itu lah Rabu Tapi live sessionnya Jumat Nah pokoknya patokan untuk live session itu Ya di jadwal live session Bukan di sistem informasi akademiknya Gitu ya Nah itu live session atau video conference itu Itu hanya untuk model asinkronnya aja Yang teman-teman harus benar-benar perhatikan adalah model asinkron Gitu aja ya Nah kalau masalah Vicon atau live session Ini kan tadi dibilang nggak wajib nih Tapi gimana kalau mau ikut ya silahkan ikut Jadi Vicon atau live session ini Itu wajib bagi teman-teman yang memang Ingin berinteraksi secara langsung Dengan pengajarnya atau dosennya Ingin bertanya secara langsung Dan ingin mendapatkan memang penjelasan Lebih dari materi yang disampaikan Karena kalau misalkan kita cuma baca aja Itu kan nggak akan full masuk 100% Jadi model belajar itu yang paling benar adalah Lihat, dengar, dan praktekan Jadi kita harus ada tiga itu semua Jadi bukan cuma lihat atau yang baca Menyimak dan segala macam Kita juga harus mendengar dan harus praktekan Atau minimal ada case study-nya atau contohnya Nah itu yang benar-benar kita bisa bilang Model belajar yang benar Atau yang efektif Artinya bisa dipastikan hampir tersampaikan Secara sepenuhnya Oke, jadi untuk yang absensi ini Adalah view dan download modul Pak, kalau saya cuma view doang nggak download modul Yang penting aktivitasnya ke-record Kita juga paham teman-teman semua Mungkin ada keterbatasan kota internet Atau kebatasan speed internet Dan segala macam Yang memang nggak bisa ngakomodir Untuk mendownload semua Apalagi ngedownload recording video conference Nah ini yang nanti akan coba saya tanyakan ke teman-teman semua Masalah video conference Kita bahas sebentar ya Nah oke Kita lanjut ya Atau ada yang mau ditanyakan dulu nggak sampai sini Sebelum saya lanjut lagi Silahkan kalau ada yang mau langsung ditanyakan Ada Pak, mau tanya Pak Tadi kan disampaikan Pak Riyad bahwa Apabila ada jadwal FIKON yang dibuat oleh dosen Di luar dari jadwal yang diberikan Itu tidak menjadi wajib Nah sementara tadi di awal sudah dinautis bahwa FIKON itu tidak wajib sebenarnya Gimana tuh? Oke kayak gini ya Mahasiswa berat tidak mengikuti Sementara Tidak wajib juga kan ikut FIKON itu Nggak wajib gitu Jadi kalau misalkan Yang intinya adalah FIKON nggak wajib Jadi kalau misalkan jadwal yang mau berubah Atau jadwal yang malah tidak ada Yaudah anggap aja nggak ada Gampangnya seperti itu Kecuali pada saat memang teman-teman Banyak di sebagian teman-teman ini Yang memang FIKON ini jadi kayak suatu Suplemen yang memang wajib didapatkan Suplemen yang wajib didapatkan Walaupun sudah dibilang FIKON nggak wajib Tapi kan ngerasa ada yang pengen Interaksi langsung sama teman-temannya Sama dosennya Pengajarnya Walaupun kita memang Bertemunya cuma secara virtual aja Tapi kan kalau kita sama-sama Ngeliat gini Oh tau nih Saya nggak pernah ketemu langsung Kayak sama teman-teman disini Sama Om Dudung Apalagi Jawa Duk Korea Tapi saya sekarang kan Intinya tau nih Oh Om Dudung seperti ini Jadi kalau suatu waktu ketemu Ya ditegur saya nggak Lu siapa ya Kalau misalkan saya nggak tahu Tegur siapa ya Nah itu kan bahaya Oke jadi kalau misalkan FIKON ini Pokoknya itu FIKON itu aja Siapa lagi FIKON? Terima kasih FIKON Oke oke Siapa lagi? FIKON Tanya dong Mau lama nih Oh boleh Pak Tadi kan bilang FIKON tidak wajib Pak ya Misalkan kita ikut FIKON ya FIKON sesuai dengan jadwal Apakah dimasuk Terhitung kehadiran Pak? Dari yang 81,24% itu Pak Itu pokoknya FIKON Itu nggak masuk ke dalam Presensi kehadiran gitu Jadi kalau mau Nggak terhitung ya Pak Nggak terhitung gitu Kalau secara catatan Apa Kewajiban di LMS Dia kan masuk ke parameter Apa sih Aktifitas ya Gitu ya Kalau yang pengen 100% Ya Gampangnya gini saya Bukan nggak jalanin bandel ya Tinggal ikut join Semenit atau 5 menit Kemudian out juga itu Kan nanti ke-record gitu kan Nah tapi kan itu Nggak sekali lagi Itu bukan jadi parameter Untuk mendapatkan Presensi kehadiran Oh gitu Tidak masuk Obsensi ya Kalau FIKON Nggak FIKON itu nggak masuk Ke dalam parameter Untuk presensi kehadiran Yang masuk ke dalam Presensi kehadiran Pokoknya yang teman-teman Cukup ingat aja Cuma tiga ini aja Ya Dalam model asinkronnya View dan download modul Kerjakan quiz Atau tugas Kalau ada Aktif diskusi Atau forum Itu ya Jadi kan tugasnya Hanya dua kali Selama satu semester itu ya Tugas itu nanti Dua kali dalam satu semester Jadi yang namanya Quiz atau Evaluasi kita Untuk setiap Minggu pertemuan itu Biasanya bentuknya adalah Pilihan ganda Atau benar salah Jadi tidak ada yang Bentuknya SI Jadi yang bentuknya SI itu Masuknya ke dalam tugas Kategorinya assignment Jadi kalau misalkan Ada dosen Pengajar Yang memberikan Quiz atau tugasnya SI Itu lapor ke saya Karena sudah peraturan Seperti itu Pokoknya kalau ada Yang memberikan Quiz Itu SI Atau bentuk Urayan Atau bentuk Makalah Silahkan lapor Tapi kalau misalkan Dosen yang memberikan Bentuknya SI Urayan Makalah Tapi itu jatuhnya Ke dalam kategori tugas Ya jangan lapor Memang sudah benar Tugas Pokoknya satu semester Cuma dua kali Satu semester Dua kali Tapi harus diingat Dua kali itu minimal Bukan maksimal Itu minimal Bukan maksimal Ada maksimalnya juga Kita ngebatesin Kok gak nyampe lima kali Jadi saya gak bilang Maksimalnya berapa Tapi wajib minimal Dua kali Ada batas waktu Pengajarannya Pak Misalkan dikasih tugas Dikasih waktu Berapa jam Atau berapa hari Oke Bentar saya jelaskan ya Nanti sekalian Yang penting Tugas itu Pasti akan ada Dua Per semester Bisa sampai Dengan maksimal Adalah empat Itu yang saya bilang jujur Walaupun belum Diumumkan secara resmi ya Tapi biasanya Pengalaman teman-teman yang lain Atau yang sampai sekarang Cuma dua kali Tugas satu Tugas dua Sudah kelar Gak ada karena sampai empat kali Kecuali ada tuh Memang mata kuliah MKU Dan dosennya bukan dari Prodi Jadi saya mengaturnya susah Bukan di bawah Koordinasi saya Nah yang kayak seperti itu Sebenarnya teman-teman berhak Cuma mengikuti Tandarnya dua kali Cuma Kita balik lagi Ke otonomi Seorang dosen Atau otonomi Kelas ya Pengelolaan kelas Orang dosen Kalau dia memberikan tugas Tiga kali Karena dengan alasan Pada saat Dua kali itu Belum cukup Memenuhi ekspektasi Penyampaian materinya Belum memenuhi Penguasaan materi Jadi dia masih bisa Ngasih sekali lagi Tapi kita juga sebagai Prodi Dan nanti ada yang Kontrol akademik Termasuk BPM ini Kita pasti akan melihat Kalau misalkan Dirasanya sudah cukup Dengan dua kali itu Biasanya kan kita kontrol Atau kita koordinasikan Udah dua kali aja Karena memang ketentuan kita Cuma dua kali Nah makanya banyak yang Pengalaman kemarin juga Hampir 90 persenan lah Semua kelas itu Cuma dua kali tugasnya Nah untuk durasi pengerjaannya Itu biasanya ada yang satu minggu Bahkan ada yang sampai satu semester Kayak contohnya Pada saat dulu di kelas saya Pemrograman web Itu saya berikan tugas satunya Di minggu kelima Selesainya setelah UTS Atau pada masa UTSnya Terus tugas dua malah Dari pertemuan berapa Dengan jangka waktu Kurang lebih satu bulan lebih Nah itu jadi sekaligus Untuk wasnya Jadi masing-masing dosen lagi Dijakannya untuk Diasanya pengerjaan tugas ini Tapi yang paling singkat adalah Satu minggu Itu ya tugas Dan untuk seperti itu Biasanya Kalau misalkan ada yang ngasih Cuma dua hari Ya tinggal dikoordinasikan Kedesennya Bicara baik-baik Sampaikan baik-baik Mohon maaf Untuk pengerjaan ini Dengan beban SKS kita Misalkan sampaikan Beban SKS kita Seminggu ada Seminggu ya Bukan persemester kita bilang ya Walaupun Ambilah kan persemester Beban SKS kita ini Per minggu ada 18 atau 19 SKS Kita harus membagi waktu Antara perkuliahan Pekerjaan Dan perkelihatan lainnya Bisa enggak Waktunya diperpanjang Jangan tiga hari Contoh satu minggu Jadi kalau setiap Ada masalah seperti itu Kalau kita koordinasikan Dengan baik-baik Dan informasi Sampai juga baik Ke dosennya Atau siapapun Pasti nanti bisa kita Akomodir Atau carikan solusinya Sampai selesai Ada lagi Silahkan ada lagi Lanjut Oke lanjut dulu ya Lanjut Pak Nah ini nih Ini sih yang untuk Ini warning juga Buat teman-teman yang baru Masuk TV 2021-2022 Tapi kalaupun Mudah-mudahan 0% Jangan sampai harapan Jadi kalau ada yang IP semester awalnya Ini hancur Gimana nih Pak Misalkan jadi Seperti Nasako Atau ya Di bawah tiga Kadang kalau kita kan Pasti pengennya Empat Nilai menfok sempurna Yang dapet 3,8 aja Kadang suka ada yang sedih Ya IP-nya cuma 38 Banyak banget tuh Beberapa tuh Wah Pak IP-nya jelek Pas saya lihat IP-nya udah 3,8 Dia masih bilang jelek Agak bimu juga Ya memang gak sempurna gitu Kita kan pengennya Semua juga sempurna Tapi kalau ada yang Ternyata kejadian seperti itu Jangan langsung Prata semangat gitu Jangan langsung Ya udah lah Nanti Jangan segala Itu pasangan ya Jangan seperti itu Itu bisa nanti kita perbaiki Di semester antara Atau di semester-semester berikutnya Jadi kalau model Proses perhitungan IP kita Itu pada saat Contoh Algoritma dan pemrograman Semester ini dapatnya C Atau D Atau E Mudah-mudahan sih A Nah Kita mau perbaiki Di semester-semester berikutnya Ya kalau bisa sih Kalau untuk yang ulang-ulang itu Nanti dulu tuh Ya Ulang-ulang itu kita bisa Di semester-semester Yang sisanya dikit Tapi ya Makin cepat diambil sih Makin baik Nah nanti tergantung Kondisi teman-teman aja Bisanya ngambil Berapa banyak SKS Nanti itu akan Disa jelaskan juga Nah nanti Kalau misalkan diulang Atau diperbaiki Yang nilai terbaik Yang diambil Jadi model kita bukan Seperti universitas Atau PTN ya Bukan universitas negeri Atau perguruan tinggi negeri Yang kalau misalkan Ada yang jelek Mata kuliahnya Mau diperbaiki Malah dibagi dua nilainya Enggak Kita akan ambil nilai yang terbaik Jadi kalau misalkan Semester ini Dapatnya contoh C, D, E Begitu diperbaiki Dapat B atau A Ya kita ambil yang terbaik Dan yang lama Kita buang SKS-nya Jadi gak ada teman-teman Mahasiswa yang lulus SKS-nya Lebih dari 144 Nah standar kita adalah 144 SKS Buat S1 Nah kalau di beberapa contoh Di PTN Atau perguruan tinggi negeri Ada yang SKS-nya S1 itu 160 Sampai 170 Karena itu Ada yang ulang-ulang Dan semuanya dihitung Nah dikita Pokoknya yang terbaik Yang kita ambil Oke nah ini untuk Oke Polana Yusuf Silahkan kalau mau Bukanya Kalau di chat Jangan direct ya Kalau direct Nanti gak ada yang bisa Bantu Nyampaikan ke saya Enggak ada Oke saya lanjut dulu ya Nanti bisa dibantu Sama Pak Ihwan Untuk yang di chat Segala macam Dan bujian Ada pasahit juga Jadi ada beberapa Dosa informatik yang jauh juga Nah untuk akademik Selanjutnya Untuk semester 1 dan 2 Ini masih sistem paket Maksimal 19 SKS Nah itu memang Sudah standar Aturan dikrinya Seperti itu Jadi model paket Untuk semester 1 dan 2 Dengan maksimal 19 SKS Bahkan di beberapa Prodi Itu ya Ada yang cuma 18 SKS Untuk semester 1 dan Semester 2 nya Nah di saya Semester 1 19 Semester 2 juga 19 Di informatika Nanti di semester 2 Teman-teman yang Baru masuk ini Di semester ganjil 2021-2022 Itu semester 2 nya Bisa Belajar entry KRS sendiri Tapi tetap dipandu oleh Pembimbing akademik Masing-masing Kalau di semester 1 Ini Yang teman-teman Baru masuk ini Kemarin Untuk KRS Itu semua Saya yang entrykan Jadi Kelasnya rata semua Begitu ngambil IT 101 Kebelakang 01 02 Sampai seterusnya Nah mulai dari Semester 3 Sampai dengan Semester 8 Itu maksimal SKS nya Yang bisa diambil Adalah 24 SKS Tapi tergantung IP semester sebelumnya Oke IP ini ada 2 Yang pertama Ada indeks prestasi Itu nilai Yang didapatkan Setiap akhir semester Berdasarkan KHS KHS itu adalah Kartu Hasil Studi Kartu Hasil Studi Itu nanti ada nilai IP nya Indeks prestasi Terus ada lagi IPK Nah IPK ini Indeks prestasi Kumulatif Jadi IP IP yang didapatkan Itu dijumlahkan Dan dibagi Berapa semester Itu jadi IPK IP dan IPK ini Maksimalnya adalah 4 Jadi gak ada yang IP nya 10 9 8 Nggak IP itu dari 0 Sampai dengan 4 Nah penjelasan lebih lanjutnya Tentang yang Maksimal 24 SKS ini Karena dari standar ini ya Kalau standarnya Dikti Atau SNPT Standar Nasional Perguruan Tinggi Itu terbagi menjadi 6 model Atau 6 kategori ya Nah tapi di kita Kita sederhanakan aja Jadi 4 Pokoknya yang IP nya Kurang dari 2 Artinya sampai dengan 1,99 Itu beban studi maksimumnya Untuk tiap semester Cuma 18 SKS Nah yang IP nya Mulai dari 2 Mulai dari 2 Sampai dengan Kurang dari 2,5 Jadi dari 2 Sampai 2,49 Itu beban studi maksimumnya 20 SKS Ini berlaku untuk Semester 3 ke atas ya Terus ada lagi IP yang dari 2,5 Sampai dengan Kurang dari 3 Atau 2,99 Itu beban studi maksimumnya Adalah 22 SKS Yang IP nya Lebih dari 3 Sampai dengan mentok 4 Boleh ngambil 24 SKS Terus Nah ini nih ya Masalah cuti Non aktif Dan lain-lain Cuti kuliah Ini maksimal 2 kali aja Jadi cuti kuliah maksimal 2 kali Cuti kuliah lapor Maupun cuti kuliah tidak lapor Jadi cuti kuliah itu ada 2 Yang lapor dan tidak lapor Dan ini besaran biayanya beda-beda Sorry disini belum ditampilkan Karena mungkin nanti kita ada edaran Dari bagian akademik Atau bagian keuangan ya Jadi Jadi untuk cuti yang lapor Itu biayanya 300 ribu Jadi 10 persen dari Apa 10 persen dari BPP pokok Apa Total pembayaran setiap semesternya Sorry Terus kalau yang tidak lapor Itu adalah 600 ribu Jadi 20 persen 2 kali lipatnya tuh Jadi lebih baik kalau emang Terpaksa harus cuti Ya lapor gitu ya Jangan tidak lapor Jangan tidak lapor Karena biayanya makin besar Terus non-aktif kuliah Ini juga sama Maksimal 2 kali Kalau non-aktifnya 2 kali berturut-turut Itu nanti dapat surat cinta dari saya Gitu ya Jadi surat pengunduran diri Atau bisa DO juga Jadi kalau 2 kali berturut-turut non-aktif Itu di DO Drop out Dikeluarkan gitu ya Nah yang non-aktif ini Itu ya Yang masuknya adalah Cuti tidak lapor Terus tiba-tiba hilang Dan segala macam Nah Untuk cuti ini juga bisa dilakukan Hanya di awal semester berjalan Tidak bisa setelah UTS Atau pas di akhir-akhir Pak cuti Wah itu udah telat Ya Kalau itu udah telat Dan dia nggak ngurus cuti Akan masuknya ke dalam Cuti tidak lapor Atau non-aktif Oke lanjut ya Nah ini yang tadi saya bilang Jadi setiap dosen pengajar ini Punya otonomi keilmuan Dan independensi pengajaran dalam kelas Dan ini dilindungi undang-undang Saya nggak bisa intervensi Saya nggak bisa ganggu-gunggat Atau saya nggak bisa Terlalu banyak itu campur Dalam proses pengajaran Oleh masing-masing dosen Di kelas yang masing-masing Yang penting Masih sesuai aturan Dan proses bisnis yang berlaku di unsia Ya itu masih benar Kecuali jika ada yang menyimpang Dan segala macamnya Itu baru saya bisa intervensi Nah ini kewajiban administrasi Untuk biaya kuliahnya Ada model dua Ada dua model Yang pertama bisa dibayar lunas langsung Yang kedua ini bisa dicicil Sebanyak enam kali sesuai jadwal Nah ini teman-teman yang ini Masih beruntung Modelnya masih seperti ini Karena nanti akan ada perubahan lagi Dan yang pasti Mudah-mudahan nggak berlaku Untuk teman-teman semuanya Sepertinya saya bisa pastikan Sehingga berlaku ya Karena teman-teman kan taunya Informasinya adalah seperti ini Jadi nggak mungkin kita rubah di tengah-tengah Oke Terus keringanan Banyak banget Tunda cicilan bisa sebelum dengan ujian Jadi kalau misalkan kayak tunda bayar Nah tunda bayar ini saya juga Kita masih belum dapat keputusan pasti Dan ini masih terus kita bahas Gimana modelnya untuk yang Nunggaknya dari semester-semester lalu gitu kan Karena itu bukan tunda cicilan Jatuhnya udah tunda bayar Saya juga belum bisa menginformasikan banyak Karena ini bukan keputusan saya Nanti akan saya informasikan Jika ada informasi secara resmi Dari bagian keuangan Nah terus untuk beasiswa ini Bakal banyak banget Jadi tergantung teman-teman Pengen dapat beasiswa atau nggak Kalau yang kuliahnya cuma ya Orientasinya kuliah Dan nggak ada hal lain Yang akan mendatangkan keuntungan Benefit buat teman-teman Ya kemungkinan besar Nggak bisa dapat beasiswa Tapi jangan salah Yang kemarin juga yang asal kuliah Dengan IP-nya di atas Tiga dan sampai empat Itu dapat juga beasiswanya Beasiswa pandemi ya Dengan maksimal adalah Sebenarnya 600 ribu Nah ini Prodi saya skip aja ya Nah itu yang terpenting Nah dari sampai sini Masalah hak dan kewajiban Dari akademik dan administrasi Ada yang mau ditanyakan Silahkan Ada yang mau ditanyakan Atau Pak Iwan, Bu Cian, Pak Syed Boleh Disampaikan kalau ada pertanyaan Yang ada di chat Saya baru baca ini tadi Ada yang sekilas kebaca Semoga cicilan masih bisa 6 kali Di pensam aku ada rencana jadi 3 kali Nah Itu nanti informasi terkait ya Tapi ya masih bisa diakalin Bukan ngajarin bandel sekali lagi Tapi demi kebaikan atau tujuan Utamanya goalnya adalah lulus Yang penting masih tetap jalan Walaupun telat daripada enggak sama sekali kan Dengan tunda cicilan Jadi kalau belum bisa dibayar tepat waktu Ya sebelum ujian aja Kan masih dibayar Daripada enggak gitu Oke nah ini masalah administrasi Perlu saya sampaikan Banyak perguruan tinggi yang sekarang Administrasinya itu udah ngeling ke bank Jadi kalau yang main kabur-kaburan aja Itu biasanya nanti kena blacklist Atau BI checking-nya bermasalah Sekarang rata-rata perguruan tinggi Seperti itu Karena menghindari yang tiba-tiba Hilang di tengah jalan Atau yang sudah Menjalani prosesnya Terus tiba-tiba kabur Nah Jadi sekarang sudah banyak perguruan tinggi Yang link ke bank Untuk masalah administrasinya Materi ini bisa di share Sudah sering saya share ya Bahkan link youtube dan segala macamnya Sudah ada Sudah kan ada yang mau ditanyakan Halo Pak Mau nanya Maaf Pak itu kalau Tadi kan kalau IP-nya Alhamdulillah Di atas tiga Itu kan boleh ngambil SKS extra ya Itu Kalau dari segi pembayaran itu Ada bedanya enggak Pak Enggak ada Antara yang ngambil banyak Ambil yang dikit Sama aja Yang model pembayaran Model paket ini Kita mau ngambil SKS dikit Mengambil SKS penuh-penuh Atau pol-polan gitu kan Bayar tetap aja segitu Makanya Yang kalau dapat IP-nya tinggi Ngambil SKS-nya cuma dikit Nah itu sayang rugi ya Oh ya Makasih Pak ya Ada lagi? Kita kan kalau ada lagi yang mau ditanyakan Halo Pak Rian Mau tanya dong Ini kan untuk materi kayak Algebra linear Terus pengantara teknologi informasi Itu kan Banyak banget yang modul dan Apa namanya Pembelajarannya itu dari Haruka ya Pak Nah itu sebenarnya Wajib atau tidak sih Pak? Maksudnya wajib atau tidak ya? Sedangkan kita kan kalau misalnya Nggak ngikutin modul itu kan Kita nggak bisa lanjut ya Oke ini masalah Pegiatan di LMS ya Terus kalian saya Share script satu lagi Oke terlihat ya Nah ini adalah salah satu contoh LMS di teman-teman semua Nah ini halaman dashboardnya Ini learning activities untuk semua kelasnya Jadi kalau teman-teman kelasnya Misalkan ada tujuh ya Nanti akan muncul tujuh Delapan ya muncul duapan Walaupun Ini masih belum kelar nih Sinkronisasinya Saya informasikan Sinkronisasi ini Paling cepat itu selesai di Pertengahan minggu depan Sekitar tanggal 19 atau 20 ya Pertengahan minggu depan Tanggal 19 atau 20 Nah itu proses sinkronisasinya Bisa selesainya Mudah-mudahan gitu ya Nah oke Terus balik lagi Ini begitu masuk Teman-teman langsung masuk ke dashboard Ngelihat mata kuliah Terus lihat ada Apa sih ini compression ya Jadi kalau yang sudah dikerjakan Atau sudah diakses Ini biasanya muncul 100% Gitu kan yang Belum ya 0% 0% Dengan compressionnya berapa Dari beberapa kegiatan Ya Tapi disini Saya sampaikan Untuk masing-masing kuliah Masih beda-beda nih Masih beda-beda Apanya Isinya ya Kayak contoh di kelas algoritma Itu kan ada modul Terus ada diskusi forum Ada modul juga Ada video learning materialnya Terus ada Live session Terus yang di Kelas lain Kok ini banyak banget Nah Kalau yang Beberapa mata kuliah Menggunakan konten Dari vendor Mitra kita Dari Haruka Memang Persesinya Ya Untuk modul Baik itu modul tertulis Maupun modul Multimedianya Atau videonya Itu dibagi menjadi Beberapa sub Dengan tujuannya Agar tidak terlalu panjang Dan mahasiswa tidak Menyimak terlalu lama Itu kalau yang dari Mitra kita Haruka Tapi kalau yang internal unsia Biasanya modulnya Cuma satu aja Jadi mau berapapun subtopiknya Kita cuma kasih satu Per topik Gitu aja Di modulnya Oke ya Nah contoh Untuk yang dari Unsia nih Ini saya bisa bilang Algoritma dan pemrograman Dari unsia Oke ini Ada yang belum Bisi oleh Desen ya Nah learning Learning material Atau Material bahan Ajar yang biasanya Standarnya Yang akan kita Sampaikan adalah Yang pertama modul Modul tertulis Atau modul multimedia Yang kedua adalah Quiz Quiznya pilihan ganda Atau benar salah Yang ketiga adalah Forum diskusi Oke Nah yang keempat Dan tapi tidak wajib ya Live session Kita aja Oke Nah teman-teman Diharuskan untuk Mengakses semuanya Kalaupun ada yang Contohnya seperti ini Di aljabar linear Ini kita menggunakan Konten dari mitra kita Yaitu si Haruka Dimana disini Ada pre-quiz Terus ada modul Yang terbagi Menjadi beberapa Sub-topik Terus ada Practice quiz Dan ada post-quiz Lalu terakhir Diskussion forum Nah ini tinggal Diakses aja Semuanya Tinggal diakses Semuanya Biasanya Pre-quiz Practice quiz Dan post-quiz Itu isinya Sama Oh sorry Ini udah diakses Ini yang post-quiz ya Oke ini dia beda Ini juga beda Kalau ada yang Seperti ini Saran saya Tapi Ini bukan berarti Saya memberikan Sugestan yang salah ya Untuk Yang memang Tidak sempat Mengerjakan Diakses aja Dan dikerjakan Sebisanya Karena gini Untuk nilai quiz Nilai quiz itu Masuk ke dalam Komponen sikap Dimana yang 10% Dan bukan Merupakan nilai terbesar Sebenarnya Tapi kalau misalkan Dapet 10% kan lumayan Nah buat Dapet A itu kan Di atas 80% Atau paling kecil Ada 80% Tapi kalau misalkan Kurang 0, Atau kurang Berapa poin Tidak jadi A kan Itu kan Biasanya bisa dibantu Dengan sikap Jadi kalau misalkan Ada yang beda Seperti ini Dan kelihatannya banyak Contoh untuk Post-quiznya 5 soal Untuk Practice quiznya Ada 10 soal Dikerjakan aja Yang penting Ininya ya Yang penting di dashboard Itu completion Rate-nya Atau Kelengkapan Teman-teman Mengerjakan setiap sesi Dari setiap mata kuliah Itu lengkap Itu aja Nah kalau Vicon yang gak diikuti Yang gak 100% Tapi kalau mau 100% Semuanya harus benar-benar diikuti Oke contoh disini Ini Viconnya kan memang Tidak diikuti Dan yang lain juga Belum diakses Jadi Belum 100% Nah yang teman-teman Wajib dikerjakan Atau dilakukan Untuk setiap Kelas Saya mau masuk yang Dasar pemrograman aja Yang paling simpel Belum lengkap Belum lengkap Algebra linear Yang udah ada semua Oke Requis dikerjakan Modul tinggal dilihat Terus Diklik Kayak gini kan Terus ada yang pertanyaan juga Kemarin Sama seperti saya nih Pak Saya udah terintegrate Dengan IDM Gimana nih Pak Nah memang ada beberapa Permasalahan seperti itu tuh Kalau yang udah terintegrate Dengan IDM ya Di download aja deh Nah kalau bisa kan gak Oke Kalau gak bisa seperti ini Salah satu Cara alternatif lainnya Adalah dengan menggunakan SG atau browser Yang tidak terintegrate Dengan IDM Atau internet to note manager ya Kalau tidak terintegrate Dengan IDM Biasanya ini gak tampil disini Karena dia sudah ke direksi IDM nya Buat akses Mata kuliah ini Atau material ini Jadi tinggal di klik Klik aja Ini juga sama Kalau ada video Tinggal di klik Mulai Udah gak mau dengerin Udah selesai Akses yang lain lagi Udah buka lagi Buka lagi yang lain Udah sama Akses 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 segala macam Sampai ke terakhirnya Adalah Kalau ada practice quiz Dikerjakan quiznya Ada post quiz Dikerjakan quiznya juga Sampai di terakhir itu Diskussion Nah di diskusion ini Banyak yang salah tangkap Untuk teman-teman mahasiswa semua Nah kalau misalkan Dilihat disini ya Ini banyak sekali Tweet Atau forum Yang di tweet sama teman-teman Gak usah seperti itu Jadi untuk tweet atau forum Diskussion forum Atau sesi forum ini Sebentar Sebentar Oke balik lagi Nah untuk Diskussion forum Ini teman-teman tinggal Reply aja Tinggal reply forum Atau tweet yang sudah di-create Oleh dosennya Jadi gak usah bikin tweet baru Gak usah bikin tweet baru Tinggal reply aja Forum Atau tweet yang di-create Yang dibuat Oleh dosennya Nah contohnya Nah contohnya seperti ini Nah ini kan ada Diskusi soal Yang sudah di-create oleh dosennya nih ya Ini contohnya oleh Bu Rima Nah dia sudah Create Create atau topik diskusi Jadi teman-teman tinggal reply aja disini Nah kalau kita ngeliatkan disini Jadinya gak fokus ya Ada dosennya nanya Tapi karena terlalu banyak Treadnya yang ada di Tadi di halaman depannya Akhirnya yang baru Nge-replay baru si Mas Rijal nih Dan dosennya juga Akhirnya baru nge-replay satu Dan dia malah nanya Teman-teman yang lain pada kemana ya Ayo reply jawaban saya Biar diskusinya lebih banyak dan menarik Nah Itu salahnya Kenapa bisa jadi seperti ini Karena teman-teman malah Bukan yang nge-replay diskusi Atau topik forum yang dibuat oleh dosen Tapi malah was new treat Bukan diskusi baru tuh Malah yang diskusi yang kita akan Record dan track up di sistem Gak ke-replay Ini cuma Mas Rijal nih Satu kelas ini yang benar Yang lainnya Gak tahu kenapa malah Kekreate posting baru Gitu ya Walaupun itu juga akan kita Ada nilainya lah Ada nilainya seperti ini Kalau misalkan mau bertanya di luar Topik diskusi Atau treat yang sudah dibuat oleh dosennya Gitu Itu kalau mau bertanya Atau mau menyampaikan materi tambahan Silahkan Ya Tugas utamanya dalam diskusi forum Itu cuma mereplay Treat Atau topik forum Soal forum Soal diskusi yang sudah dibuat oleh dosennya Gak perlu Buat baru Kecuali tadi Mau bertanya yang di luar topik ini Ya Topik yang sudah dibuat oleh dosennya Atau mau share materi tambahan Itu baru Dipersilahkan Oke Dari sini ada yang mau tanyakan gak? Saya Pak Niat Silahkan Coba yang tadi yang dijelaskan terkait masalah Yang post quiz ada prakwis Kemudian praktis quiz Memang tadi saya abis coba LMS Ketika pertama kali saya coba masuk Kita gak bisa mengambil materi sebelum kita menjawab dari prakwis itu Setelah kita mengisi prakwis itu Baru kita bisa mengambil materi yang terdapat di LMS Pertanyaan saya tuh Prakwis ini kan tentu tidak berpengaruh terhadap bobot penilaian pasti Mungkin Pikiran saya hanya menguji kemampuan kita sebelum kita mendapatkan materi itu Nah apakah nanti pada praktis quiznya atau post quiznya itu juga akan sama dengan soal di prakwis Atau memang lain yang diberikan oleh dosen Mungkin di coba lihat Oke Ini ada beberapa mata kuliah yang prakwis Prakwis dan post quiz yang sama Dan ada juga yang contohnya seperti aljabar linear ini Ini prakwis Prakwis sama post quiznya beda Karena kenapa? Dia bikinnya prakwis itu untuk pengetahuan dasar sebelum masuk ke materinya Prakwis untuk menguji pada saat materi disampaikan Post quiz untuk menguji atau mengevaluasi setelah materinya disampaikan Ini aja saya kasih tau betul ke teman-teman Yang dinilai itu adalah praktis dan post Tapi prakwis bukan berarti bisa tidak dikerjakan Tetap dikerjakan aja Karena tadi benar kalau misalkan satu aktiviti nggak dikerjakan Kita nggak bisa lanjut ke yang lain Gitu ya Baik Pak, terima kasih Pak Oke Ada lagi? Sekarang boleh mau tanyakan lagi Pak Iwan Ada yang dari chat Atau Pak Syahid Tolong bacakan yang ada di chat Oke Sebentar Pak Saya jen Mati kamera ya Tadi untuk yang quiz Untuk pertemuan pertama sudah saya bantu jawab Jadi Mbak Wian ini Mungkin Ini ya Pak Ini tadi ada dari Mbak Nadia Terkait dengan magang Nah beliau nanya Bahwa Untuk kepastian semester magang itu Di semester berapa ya Pak? Buat magang Di magang itu Kalau teman-teman lihat di kurikulum ya Itu kerja praktek atau magang Adanya di semester 6 Jadi untuk semester-semester awal itu Kita belum bisa buat magang ada di situ Kenapa ada di semester 6? Karena untuk magang Kerja praktek atau terjun langsung ke industri Kita akan melepas Atau mempersilahkan teman-teman ini Kalau sudah minimal ada basicnya dulu Ya mungkin sebagian sudah ada basicnya Tapi kita kan gak bisa melihat yang sebagian Kita harus melihat secara keseluruhan Dan kita samakan Jadi kita harus samakan dulu Semuanya minimal punya basic pengetahuan Di bidang ilmunya Baru bisa kita lepas untuk kerja praktek atau magang Karena hubungannya dengan reputasi kita Dan nama baik kita Dan untuk durasinya Kalau untuk standar diktinya itu Atau ketentuan operasionalnya adalah 6 bulan Atau 1 semester untuk magang ini Tapi kita lihat ada keputusan baru Apalagi dari dikti Karena biasanya keputusan magang ini berubah-rubah Dulu pernah 30 hari Terus 60 hari atau 2 bulan Pernah 3 bulan Terus sekarang 6 bulan Gak tahu besok jadi berapa lama Dan untuk magang ini kebetulan nanti Kemungkinan besar akan dikombain Atau masuk ke dalam programnya MBKM Atau Merdeka Belajar Merdeka Belajar, Kampus Merdeka Nah itu nanti akan ada sosialisasinya tersendiri Kita gak bahas itu Karena biasanya butuh waktu lebih dari 6 SKS buat ngebahasnya Jadi kalah nih Alda berlinear pembahasannya Sama magang itu Oke Pak, mau ikut tanya Pak Silahkan Maaf Pak, untuk tugas yang dari dosen Yang dua itu Itu di-uploadnya di LMS Atau kebijakan dari dosennya masing-masing Pak Di LMS dan dijawab di LMS Jadi semua aktivitas harus dari LMS Ada Kalau misalkan aktivitas itu di luar LMS Itu gak terdetek sistem Dan jadi hal yang membajar dikerjakan Sama halnya misalkan Kalau ada yang mengumpulin tugas susulan UTS susulan Enggak susulan Itu gak bisa di luar LMS Harus dari LMSnya Makanya nanti kalau untuk Ujian susulan itu Diakomodirnya Gini prosesnya Diumumkan dulu Diperpanjang sampai berapa lama Di LMSnya disetting Baru aktivitasnya dilakukan di LMS lagi Biar terdetek atau terekat Kalau di luar LMS Gak terdetek atau gak terekat Dan tidak dihitung Terima kasih Pak Oke Nanti lagi Pak Iwan Sebentar Saya sambil cek dulu Pak Oke tadi untuk Mas Alamagang Sudah terjawab semua ya Untuk Mas Dudung Untuk pertanyaan sudah dijawab Pak Sebelumnya Terkait dengan Saya belum baca chat Jadi Pertanyaan dari Mas Dudung Itu terkait dengan Satu sesi itu Satu persatu Per minggu ya Oh jadi kalau udah kelewat gitu ya Sudah kelewat bisa gak di review Untuk modulnya Atau bahan ajarnya Itu bisa diakses Tapi kalau quiznya itu gak bisa diakses Kalau sudah terlewat ya Itu aja Pokoknya Setiap sesi kita Dari Rabu jam 8 pagi Sampai dengan minggu jam 23.59 Oke jadi sudah terjawab ya Untuk Sesinya itu Sudah terlewat Namun untuk Modulnya masih bisa diakses ya Pak Bisa-bisa Oke Ini Dari Pokirain bertanya Jadi Untuk Mbak Usuatun Izin Tidak bisa mengikuti sampai akhir Oke Untuk teman-teman yang lain Masih ada yang ditanyakan Izin Pak Mau nanya Pak Izin Pak Silahkan Yang mau nanya Oke Halo Ya boleh Mas Rizval Bisa Oke Silahkan Mas Rizval Ya ini Pak Masalah Ini Pak Di web Di quiz Kalau Di laptop saya Gambarnya Nggak Muncul Pak Tapi kalau di Handphone Muncul Yang dipilihannya itu Kayak seperti yang tadi kan Ada dipilihan Katanya itu di aljabar Di bapak sih muncul Tapi kalau di laptop saya Nggak muncul itu Kenapa Pak ya Kira-kira Browsernya Coba di update dulu Kalau yang pakai Google Chrome Tinggal di Klik yang Tiga ini Oke Atau biasanya Suka ada Kalau misalkan Tulisan update ya Itu aja Biasanya tinggal Di update aja Nah Kalau untuk Google Chrome Updatenya dimana Saya lupa ya Biasanya suka di depan Kalau kita mau update Di sini muncul nih Update ya Kita harus update Kalau auto-update Jadi hidupkan Tapi kalau Ini Saran sih memang Pakainya Chrome ya Tadi juga udah pakai Chrome sih Pak Tapi nggak muncul Coba di clear Coba muncul Di abort kayaknya Pak Abort ya Kayaknya paling bawah Betul kayaknya disini Benar-benar Jadi begitu kita klik update Setelah kita klik about Dia akan cek nih Kalau misalkan update Sudah terupdate Oke Jadi kalau untuk Muncul nggak muncul Saya nggak bisa terlalu Upplace banyak ya Bisa tergantung dari Browsernya sendiri Kalau terlalu banyak Case-nya Bisa jadi juga Akhirnya nggak muncul Atau alternatifnya Bisa pakai browser yang lain Zila EZ Atau Safari Kalau kita akan pakai WS yang berada Dicek-cek aja Oke Terima kasih banyak Pak Ya oke Ada lagi? Oke ada lagi Pak yang bentuk tadi Yang mau tanya Cek-cek Sudah jelas ya berarti Dari chat Sudah Sudah ada Pak Sudah banyak Dijawab juga tadi Oh ini Ada yang Baru nanya di chat Cek Oke Pak Sparhanur Fadillah Baru daftar kemarin Belum dapat NIM Perkulian dimulai dari Rabu Nah itu nanti kan Diikutin aja Kuliah yang minggu pertama Karena minggu pertama ini Nanti akan kita open Sampai dengan Tanggal 25 Jadi Akses aja Semua learning materialnya Dan kebetulan Masih dapat bonus Di minggu pertama Karena proses sinkronisasinya Kan belum selesai Jadi semua absensi itu Di bypass Yang penting Ada aktivitasnya ya Download modul Satu aktivitas aja Bisa jadi Presensi kehadiran Atau dianggap Hadir kuliah Jadi akses modul Ngerjain quiz Atau replay forum Nah Ada Terekat Terekat Satu kegiatan Itu nanti dapat Presensi kehadirannya Jadi untuk minggu pertama Semuanya kita bypass dulu Jadi masih sempat Untuk ngikutin sekarang Sampai dengan Tanggal 25 Ada lagi yang mau tanyakan? Ada Pak Itu di kolom chat Dari Mas Atrio Tadi ada tuh Yang voice Siapa? Oh yang voice ada ya? Mungkin yang voice dulu ya Pak Jadi baru Pak Silahkan lanjutkan Oke Untuk Pertanyaan Itu terkait dengan Kerja praktek Pak Itu bisa diganti dengan Program kampus mereka Enggak sih? Misal Mengambil rumah tak kuliah Jurusan lain Banyak modelnya Untuk kerja praktek Atau MBKM ya Itu kita bahas Di next event ya Jangan sekarang ya Panjang banget masalahnya Yang pasti nanti disalah Yang pasti kerja praktek Project atau segala macem Itu masih masuk Model penerapan Atau implementasi MBKM Mungkin kita bikin sesi selanjutnya Ya itu nanti Program Ya Kampus Merdeka Dan lain Oke Ini ada Mbak Juan Silahkan Mbak Juan Siap Pak saya mau tanya Kan di LMS Prodi sama jurusan Masih salah Prodinya Apa Fakultas Ekonomi Prodi Management Tapi Mata kuliahnya Udah benar Terus Kalau Kalau misalnya Pencet Zoom Live sessionnya itu Keluarnya itu Linknya itu Dari Pintar Ria Slash Zoom gitu Terus kalau misalnya Nanti sinkronisasi Udah selesai Kalau misalnya Kayak Saya kan ada yang udah 100% Ada yang udah berapa persen Karena udah akses kan Itu apakah jadinya Hilang gak ya Pak Apanya nih yang hilang Kayak Modulnya sama yang Kayak progress Yang udah saya buat Kayak berapa persen Berapa persennya itu Enggak Gak hilang kok Gak hilang ya Jadi ini Mau saya jelasin Masalah jadwal dulu Nama saya Coba untuk Buka Akademik Oke Nah di sistem Akademik Oke nanti saya juga Mau jelasin Sekalian saya jelasin Sistem akademik ya Oke Core Sistem Core Sistemnya Core Sistem kita Atau sistem utama Kita selama Perkulihan Itu adalah Siakat Atau sistem Informasi Akademik Kalau disini Namanya Sim Akademik Sistem Informasi Manajemen Akademik Sama aja lah Semua nama Sama aja Injung-ujungnya adalah Siakat semuanya Sistem Informasi Akademik Ini adalah Core Sistem kita Atau sistem Utama kita Nah teman-teman Bisa mantau Progres Perkuliahannya Disini Dari mulai Akademik Administrasi Segala macem Event Atau Jadwal Kelas Kalender Akademik Itu bisa Diakses disini Pengumuman Dan segala macem Bisa diakses Lewat Sistem akademik Ini Terus Dari jadwal Juga ada Dari Contoh Disini ada Kartu Rencana Studi Dari Beranda dulu Beranda Ini berandanya Terus Dari jadwal Ada pengumuman Ini semua Informasi Kampus Nah misalkan KTM Surat edaran Ini Itu Segala macem Ini ada di Menu pengumuman Nanti untuk Detailnya Atau surat-surat edarannya Bisa dilihat Di aksi Detail Terus ada lagi Jadwal Kalender Akademik Ini adalah Kalender Akademik Jadi Rencana kegiatan Yang kita Sinkronkan Dengan kalender Teman-teman Bisa akses Di menu Kalender Akademik Lalu ada lagi Nah jadwal Minggu ini Misalkan perkuliahan Minggu ini Kapan aja nih Nanti tertera jadwalnya Dan sekali lagi Saya sampaikan Ini adalah Jadwal di Sistem Akademik Yang ditujukan Untuk plotting Kelas Permata kuliah Plotting teman-teman Agar bisa masuk Ke dalam mata kuliahnya Dan untuk Pelaporan ke Dikti Nah Jadwal yang ada Di sistem Akademik Oke Itu cuma buat jadwal aja Tapi Learning design proses kita Untuk proses perkuliahan Itu berjalan Dari Rabu Jam 8 pagi Sampai Dengan Minggu Jam 23 59 Jadi jangan terpaku Dengan jadwal ini Terus ada lagi Satu lagi Jadwal VKON Nah itu nanti akan Saya sampaikan lagi Oke ini dari jadwal dulu Terus ada jadwal semester Kegiatan Anda Dalam satu semester Ini terekap Semua disini Nah ini teman-teman Bisa ngeliat Semua Aktivitasnya Atau Ini udah gak Connect ya Ini udah gak connect Nanti akan diperbaikin Terus untuk menu Akademiknya Untuk pengisian KRS Yang kemarin itu Untuk yang semester 2 Dan semester 3 Ini nanti disini Kalau ngisi KRS nya Terus teman-teman Yang semester 1 ini Juga nanti mulai semester 2 Nanti kalau mau Ngisi KRS disini Terus hasil jadi KRS nya Gimana Nah bisa dicek di Kartu Rencana Study Menu KRS Nanti dapat seperti ini Ada total SKS Ada batas SKS nya Berdasarkan IP Terus ada lagi Ini kalau misalkan Ada perbaikan mata kuliah Nah karena belum ada Disini kosong Terus ada nilai juga Nah ini nanti Ini kan belum ada nilainya ya Jadi belum ada isinya juga Tapi kalau yang udah ada nilainya Nanti akan muncul isinya Ini sorry Sudah ditutup juga Nanti pokoknya pada saat Periode pengisian nilai Nilai mahasiswa ini bisa dilihat Tingkat akhir ini Untuk tugas akhir Skripsi dan Proses pengajuan Yudisium atau kelulusan Teman-teman Termasuk sampai dengan Proses pengajuan Sudah Ini nanti diaksesnya Di semester 7 Semester 8 ya Nggak sekarang Bentar lagi Nggak lama kok Oke terus Kartu hasil studi Atau hasil studinya Bisa lihat di dua menu ini Yang pertama ada KHS Nah ini KHS Ini kan belum ada nilainya ya Ini belum ada nilainya Jadi ini yang baru diambil sekarang Terus ada lagi Namanya transcript Transcript itu Total keseluruhan Ini Jadi ada IPKnya nih Oke Nah ini untuk menu-menu Sistem akademik Terus kalau di profile-nya Nanti bisa lihat ini semua Data mahasiswa Status semester Kemajuan belajar Sampai dengan Riwayat keuangan Oke terus Satu lagi VLMUSSR Sampai jumpa Sampai jumpa Nah ini file Excel ini Ini sudah saya share ke semuanya Jadi sudah saya share ke semua teman-teman Di sini kalau teman-teman bisa melihat Ada list mata kuliahnya Ada STS-nya Ada nama kelasnya Nah ini kapasitas kelas maksimal Tapi belum jumlah peserta tiap kelas ya Terus ada jadwal kelas siakat Ini yang berdasarkan siakat Atau sistem akademik Jadi yang berdasarkan ini Berdasarkan jadwal semester-nya Oke Jadwal semester atau jadwal minggu ini Nah ini Terus ada lagi jadwal video conference Nah jadwal video conference Ini adalah jadwal live session-nya Teman-teman Untuk melakukan video conference Atau meeting online Dengan para pengajar Untuk masing-masing kelas Yang pasti jadwalnya beda Dengan jadwal kelas siakat Oke Kalau jadwal kelas siakat itu Ada Senin Ada Rabu Ada Minggu Dan segala macam gitu ya Tapi jadwal video conference itu Cuma dari Rabu sampai dengan Minggu Gak ada Senin dan Selasa Senin dan Selasa itu Gak ada proses perkuliahan Jadi teman-teman itu libur kuliahnya Hari Senin dan Selasa Kuliah itu dari Rabu sampai dengan Minggu Nah Yang harus diperhatikan adalah Jadwal video conference ini Untuk pelaksanaan live session Atau video conference-nya Oke Ada yang mau nanya? Silahkan 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 Halo Pak nanya Pak 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 Waktunya kapan sampai kapan Berapa lama Dan ada biayanya tidak Pak Semester antara Pak Untuk semester antara itu Biasanya dilaksanakan Setiap akhir semester genap Jadi antara semester genap Dengan semester ganjil Kalau untuk semester ganjil ke genap itu Kan durasi liburnya singkat Jadi tidak bisa dilaksanakan Karena semester antara itu Minimal pengaksanaannya adalah Delapan kali Biayanya Yang semester lalu itu Dua ratus ribu per SKS Oh hitungnya per SKS Per SKS perhitungannya ya? Ya kalau semester antara Tidak masuk paket Yang masuk paket adalah semester reguler Itu dua ratus itu Dari semuanya POTS Sama semua Sudah bersih ya? Dua ratus SK Dua ratus ribu per SKS Jadi kalau satu mata kuliahnya Ada tiga SKS Berarti enam ratus ribu Itu dia Dan itu udah bersih Berarti kalau sepuluh Dua juta ya Maksimal itu untuk semester antara Sembilan SKS Oh maksimal sembilan Gak bisa sepuluh ya? Gak bisa Oh iya Nanti satu tahun Satu tahun Sekali apa ya? Satu tahun ya? Satu tahun cuma sekali aja Sekali ya? Kirinya semester ada gitu pak? Enggak Jadi kita melihat Yang waktu kosong perkuliahan itu Banyak dan cukup Untuk delapan kali pelaksanaan Karena kalau kurang dari delapan kali Gak boleh Oh berarti hanya ada Dari ganjil ke genap pak ya? Antara genap dan ganjil? Dari mana ke ganjil ya? Iya Berarti semester depan nanti ada ya? Semester depan belum Semester depan kan ganjil Oh belum ada ya? Berarti ini semester ganjil Tahun depannya? Iya Semester depannya lagi Semester depannya lagi Berarti Keuntungannya per SKS Sama Maksimal sembilan SKS pak ya? Betul Nanti itu akan ada Sosialisasi lagi kok Oke Oke pak itu aja pak Ya Ada lagi mas Imran Yang udah resen Baik Terima kasih pak Rian Yuk Mohon izin bertanya Iya boleh Waktu Saya belum Saya masuk di Sebelum masuk di Saibur itu Ada beberapa Yang disampaikan Bahwa Jadwal kedianya Semalam Mengingat Karena Saya sendiri Ini Masih kerja Jadi Jadi Menutupi Video Sensor Mungkin Mungkin Dari jam 5 Waktu Bisa Timur Berada di Makassar Tapi saya Lihatnya di jadwal Yang kedua Video Komplainnya ini Rata-rata Jam kerja Itu bagaimana Solusinya Kita lihat Di sini Yang jadi Parameter Untuk presensi Kehadiran Itu cuma ada Tiga Yaitu Kegiatan Asinkron Jadi kita Model perkulian Itu ada Dua Model perkulian Itu ada Dua Ada yang Modelnya Asinkron Ada yang Modelnya Asinkron Yang Asinkron Itu View Dan Download Modul Kerjakan Quiz Dan Tugas Kalau ada Tugasnya Sama Aktif Diskusi Atau Forum Itu Asinkron Yang Sinkron Video Conference Nah Yang jadi Presensi Kehadiran Atau Parameter Untuk Mendapatkan Presensi Kehadiran Itu Cuma Dari Kegiatan Asinkron View Dan Download Modul Kerjakan Quiz Atau Tugas Kalau Quiz Tiap Minggu Ada Tugas Itu Satu Semester Dua Kali Aja Terus Aktif Diskusi Atau Forum Itu Minimal Tiga Kali Sebenarnya Jangan Sampai Satu Kali Dicoba Untuk Tiga Kali Diusahakan Kita Masih Belum Nge-lock Sampai Dengan Minimal Tiga Kali Tapi Diusahakan Tiga Kali Karena Itu Akan Kita Implementasikan Secepatnya Untuk Minimal Tiga Kali Replay Nah Video Conference Ini Langsung Dan Tidak Langsung Jadi Video Conference Yang Langsung Sesuai Jadwal Yang Tidak Langsung Akses Recording Tapi Video Conference Ini Tidak Masuk Ke Parameter Sebagai Presensi Kehadiran Mahasiswa Cuma Asinkron Ini Prosesnya Atau Berjalannya LDP Dimulai Dari Rabu Jam 8 Pagi Sampai Dengan Minggu Jam 23 59 Jadi Fleksibilitas Waktunya Luar Biasa Banyak Jadi Video Conference Ini Wajib Jadi Jangan Dipikirkan Kalau Memang Sempat Silahkan Ikuti Tapi Kalau Tidak Bisa Disimak Saja Recording Ya Baik Mohon Maaf Untuk Menjelaskan Ketiga Itu Secara Sengkat Karena Tadi Saya Lambat Maruk Zoom Karena Ada Aktivitas Lain Sehingga Lambat Mungkin Itu Yang View Modul Dijelaskan Secara Sengkat Aja Kemudian Kerjakan Tidak Dan Aktif Disitusi Forum Tadi Saya Lihat Sedikit Tapi Tidak 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 Menerti Karena Telah Bergabung Di Join Di Zoom Ini Saya ulangi Sekali lagi Untuk Teman-teman Semua Juga Jadi Untuk Kegiatan Asinkron Itu Ada Tiga Jadi Untuk Setiap Perkuliahan Itu Untuk Setiap Mata Kuliah Itu Nanti Kan Ada Learning Material Ada Modul Yang Share Nah Teman-teman Wajib View Kalau Mau Download Silahkan Download Terus Yang Kedua Untuk Setiap Minggu Pertemuan Itu Ada Quiz Itu Wajib Dikerjakan Tidak Boleh Dilewati Karena Masuk Ke Parameter Persensi Kadiran Kalau Ada Tiga Jenis Quiz Ada Pre-Quiz Practice Quiz Dan Post-Quiz Itu Yang Sebenarnya Wajib Dikerjakan Adalah Practice Dan Post Pre-Quiz Ya Dikerjakan Sebisanya Karena Tidak Selesaikan Untuk Mengakses Proses Berikutnya Terus Selanjutnya Yang Terakhir Adalah Mereplay Postingan Dari Dosen Di Diskusi Di Sini Saya Coba Buka Tadi Ada Yang Saya Buka Jadi Kalau Misalkan Ada Kelas Seperti Ini Learning Activity Kita Buka Terus Ada Discussion Forum Terus Ada Postingan Atau Topik Diskusi Yang Di Open Sama Dosen Itu Di Reply Jadi Tidak Perlu Buat Tread Baru Ini Banyak Yang Bikin Tread Baru Atau Topik Diskusi Baru Kalau Mau Bikin Topik Diskusi Baru Atau Tread Baru Itu Kalau Mau Bertanya Yang Di Luar Tread Atau Topik Diskusi Yang Sudah Dibuat Dosen Tapi Kalau Enggak Cukup Reply Aja Tread Atau Topik Diskusi Yang Dibuat Oleh Dosen Contohnya Di Mata Kuliah Tadi Ada Algebra Linear Itu Ada Diskusi Nah Seperti Ini Dosenya Membuat Atau Mem-Create Diskusi Dengan Pertanyaan Diskusinya Ini Cukup Di-replay Aja Gitu Ini Cukup Di-replay Jadi Enggak Perlu Bikin Tread Baru Atau Topik Baru Replay Aja Tread Atau Diskusi Yang Sudah Dibuat Oleh Dosen Oke Beres Itu Untuk Asinkron Nah Untuk Sinkron Live session Di sini Live session Di sini Itu jadwalnya Mengikuti Jadwalnya Sudah saya Share Jadwal Video conference Dan Asinkron Atau Live session Atau Vicon Video conference Itu Tidak Wajib Sifatnya Dan Tidak Masuk Ke Parameter Mahasiswa Untuk Mendapatkan Presensi Kadiran Clear Oke Ada Lagi Yang Tanyakan Aman Pak Iwan Ada Dari chat Dokumentasinya Beres Pak Syahid Ada yang Mau ditambahkan Halo Halo Ada yang saya lupa Boleh ada yang mau nanya lagi Itu kan LMS itu Misalkan ini Bahasa Inggris Setelah saya review LMS Katanya Kalau kita Membuka browser Untuk mencari jawaban Itu terbatas Sama dosennya Enggak 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 Jadi pada saat Mau jawab bahasa Inggris Buka Google Translate Itu kan Buka di Tiop Garo Atau di Jendela baru Window baru Kan di Window Gak apa-apa Enggak Gak Diteko Ya baik Karena Saya bertanya Dengan teman ini Di Universitas Di Panegara Masuswanya Itu Ada berapa Teman saya Kalau LMS katanya Itu Membuka itu Dia Terdetek Sama dosen Yang bersengkutan Sehingga Nanti penilainya Bisa Bermasalah Kita Enggak Seperti itu Jadi pada saat Kuis Tugas UTS Ujian Kalau kita Nyari Jawabannya Di Google Atau buka Referensi Yang lain Enggak Diteko Kita Enggak Mau terapin Begitu Walaupun Bisa Sebenarnya Oke Ada lagi Silahkan Kalau ada yang Mertanya Tetap Menghindari Plagiasi Betul ATM ATM Oke Ada lagi Yang bertanyakan Silahkan Pak Riat Mau tanya Pak Ya Lidik Ya gini Pak Jadi Saya mau nanyakan Ini aja Pak Kalau setelah Kita Melakukan Pembelajaran Sinkron Itu nanti kan Ada recording Dari videonya Itu videonya Akan terupload Secara otomatis Atau masih Menunggu beberapa saat Pak Kalau sekarang Otomatis Tapi dengan Waktu maksimal 3x24 jam Oh 3x24 jam Ya Jadi Gak ada yang lagi Dosen yang lupa Upload recordingnya Itu aja Oh iya Terus Kan kalau Kita kuliah Di hari Apa Minggu gitu Pak Kalau 3 hari kan Otomatis Waktunya akan Terpotong Pak ya Gak apa-apa Gak Itu gak terpotong Oke Ya Sudah di settingan Kayak gitu Ada lagi Jadwal Picon Udah dibagikan Jadi semua Dokumen-dokumen penting Informasi itu Sudah saya selalu bagikan Sebenernya di grup Coba di scroll ya Iwan Di chat Ada lagi Yang ditanyakan Silahkan Kalau ada yang Masih ditanyakan Habis Cukup Pak Habis Pak Aman Doti semuanya nih ya Jadi untuk Diskusi udah tau ya Trika ya Atau caranya Jadi jangan bikin Treat baru Atau Topik baru Numpuk banget Akhirnya Forum atau treat Yang dibuat sama dosen ya Gak kejawab Tumpuk-tumpuk Terlalu banyak Padahal Tugas pokoknya Atau yang wajibnya Adalah nge-reply Diskusi Atau treat Yang dibuat sama dosen Bukan Treat-treat sendiri Sudah habis Sudah habis pertanyaan Saya tadi Habis dari jalan Untuk penambahan Mungkin Udah ya Pak Tadi terkait dengan LDP kita Sudah jelaskan juga Terus terkait dengan LFS Sudah panjang lebar Jadi Harusnya nanti Dengan Di-share Ini teman-teman Sudah paham sih Mudah-mudahan sih Yang join tadi Sekitar 70 Masimal Belum-belum Semuanya Iya Mungkin nanti Recordnya Kita share Ke setiap Grup PA Kalian Teman-teman Yang bisa ikut Bisa Saya upload Ke Youtube Saya dulu deh Nah itu Tapi jangan lupa Di-subscribe ya Di Youtube ya Masih Private Jangan lupa Ditonton ya Jadi saya belum Mungkin Kalian di-subscribe Oh itu harus Harus subscribe dulu ya Oke Ada lagi yang bertanyaan Aman Beres nih ya Atau ada yang mau disampaikan Nah itu Untuk link absensi Diisi aja Karena disitu kan ada Keluhan Atau kendala Mengenai penggunaan LMS Dan segala macem Jadi Nanti biar saya sampaikan Ke tiketing Atau health case Karena kayaknya Kalau teman-teman yang Sendiri-sendiri Itu agak lama ya Di follow upnya Kalau saya Biasanya pakai jalur Cepat Jadi lebih cepat Di follow upnya Nah untuk yang masih Salah-salah Jurusan Nyasar ke jurusan lain Itu sedang Ditangani juga Jadi tadi Saya informasikan Sekali lagi Proses sinkronisasinya Itu paling cepat Selesai sekitar Pertengahan minggu depan Sekitar tanggal 20-an ya Jadi masih ada yang Salah-salah Jurusannya Identitas dan Hal lainnya Terus untuk Privacy data mahasiswa Kayaknya tadi Sudah mulai Dibenahi Jadi gak tampil semuanya Kayak alamat dan lain-lain Tapi kayaknya Nomor telepon masih tampil tuh Nah itu Sudah saya saranku Untuk dihilangkan aja Jadi yang tampil cukup Nama Name dan email mahasiswa Atau email pribadinya Tanggal lahir juga Pak Dibuang Pak Ketahuan Kayaknya sih udah Udah ilang ya Ketahuan kalau udah tuh Mudah-mudahan sih Udah ilang gitu Coba kita Lihat ya Jadi kalau misalkan Masih ada Biar saya tetap Call up lagi nih Saya coba login ke akut saya Saya lihat Satu Kelas Sorry agak kelemot nih Oke Sudah dan any group Saya buka salah satu Jangan buka yang cewek ya Buka yang cowok aja Sekaligus buat promosi Siapa yang mau dibuka nih Ah mas teguh aja Kebetulan di tengah-tengah Jadi mas teguh saya buka Oke Nah ini ada nama Mobile phone dan email Nah kalau mobile phone sih Saya rasa sebenarnya masih wajar ya Takutnya koordinasi kelas Atau harus ke dalam grupnya Dan segala macem ya Kalau yang merasa terganggu Dengan temannya gitu Ada yang Ya salah-salah komunikasi Atau apa ya Tinggal di blog aja kan gampang gitu Oke Udah aman ya Nama tanggal lahir dan segala macem Teres ya semua ya Udah selesai kayaknya Pak Iwan Boleh di close nih Biasa buka tutup Pak Iwan Bu Cian, halo Bu Cian Iya ya Boleh minta dokumentasi kan gak Udah Udah-udah dari tadi udah Oke, thank you Oke Pak Iwan Boleh di close Wah Pak Iwan kayaknya masih di jalan Oke saya aja yang close nih sekalian Jadi yang buka sama nutupnya beda nih Oke terima kasih semuanya udah sempat join Jadi nanti kalau ada teman-teman yang nanya Atau di grup yang nanya Mudah-mudahan bisa bantu untuk jawab Atau menyampaikan ke temannya Yang tidak ikut Untuk recording dari meeting ini Segera saya upload Jika sudah selesai convert ya Mudah-mudahan sih malam ini bisa saya share link Youtube-nya atau link recording-nya Terus mudah-mudahan proses perkuliannya lancar Jadi kalau ada yang ditanyakan Proses bertanya seperti ini sebenarnya Tanya dulu ke dosen PA baru ke saya gitu Jangan langsung ke saya satu-satu Takutnya yang ngechat ke saya Banyak banget Nggak ke follow up cepat gitu Jadi kalau ke dosen PA-nya dulu Nanti kan direkap sama dosen PA Baru di follow up ke saya Jadi kolektif gitu Bisa lebih tepat gitu Kalau ke saya takutnya skip-skip gitu ya Ada beberapa juga kan tuh Ngerasain Baru saya balas itu besok Atau besokannya Karena saya urut dulu deh Gak bisa semuanya Saya langsung reply Atau saya follow up Jadi kalau ada keluhan Kendala atau apapun Disampaikan aja Untuk di LMS Ada health desk Dan ada formnya juga Tapi bisa juga Melalui dosen PA Nanti dosen PA-nya Rekat ke saya Menyampaikan ke saya Terus saya follow up langsung ke adminnya Oke aman ya Nggak ada ditanyakan lagi ya Kalau nggak ada Ucapkan sekali lagi terima kasih Mohon maaf Kalau misalkan ada kesalahan Dalam penyampaian dan sikap Saya akhiri Assalamualaikum semuanya Selamat sore